Hai pupuk besimbatan nih nih kawan-kawan kita yang dari besimbatan nih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi kita di channel peternak ikhlas sesuai dengan video sebelumnya kita mau ada aplikasi pemupukan dengan pupuk organik besimbatan nih jadi ini kita ada di lokasi ada hubinya sebelumnya saya udah bilang bahwasannya hubinya memang ini kan peralihan kepemilikan ya jadi untuk kondisi hubinya sendiri ya memang masih belum terawat lah jadi ini kita coba perbaiki ya kita nggak berharap banyaklah untuk hasilnya tapi insyaallah di generasi yang kedua barukan kita optimalkan nah ini kita ada sama kawan-kawan dari tim besimbatan ya Assalamualaikum 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 sampai silau ya YouTube enggak punya tim kayak gini dia jadi nanti kalau udah banyak modal kita bikin nanti podcast gitu ya jadi ini perdana ya Pak Pak ya namanya jadi kami ini kawan dari kecil siap aminnya jadi namanya ini Sarip dan Mas Hansor jadi dari tim besimbatani biasanya kan pupuk besimbatani di aplikasikan ke sawit ya hampir rata-rata ya siap ini kita coba di tanaman ubi ini tanaman ubi-nya inilah ubi-nya iya dari ini tanaman ubi-nya sampai sana sampai belakang sana itu udah ada lah sedikit nampak masih kecil ini karena yang belum ada pradipupuk sih baru kemarin 6 yang 2,5 apa itu pas bahasa ya semoga nanti setelah dipupuk dan nampak terus hijau kan daunnya kilat ini pernah bulan Januari kemarin tanam jadi rencana sih target bulan November atau Desember udah kita panen nanti nih mau kita ganti pakai parietasnya pakai genduru ini lebih males ya genduru nantinya seperti bermas dari papais akan nanti mudah tumbang enggak sih itu kita tinggal apa namanya nah apa ya waktu panennya jadi cepat ya 9 bulan kalau ini ini yang minimal 10 bulan 10 bulan 12 bulan kan juga lah Januari ini ini apa tujuh lah tujuh bulan udah ada lah bakalan bakalan umbinya udah ada kan kalau di sawit ketanya kan nampak 21 hari dah nampak itu kalau ini kita tengok ya kan kita selama 3 bulan selama 3 bulan selama 3 bulan kita hasilnya aja karena biasanya itu kalau 21 hari itu kan batang batang gaun masih lah masih kecil masih bulan 1 Januari Februari Maret April Mei Juni Juli 6 bulan lah 6 jalan 7 bulan ini target nanti bulan pokoknya bulan 11 dan 12 dapet nggak dapet dipanen karena memang mau di apa namanya ini agak lumayan rumput sama ubinya tinggi rumput ya kita jalan lagi sana hasil panennya ya Oh bisa-bisa ya setelah aplikasi tadi kalau apa kita apain tapi ini dalam diri lalu nampak ibaratnya rumput sama ubinya nampak ini berbeda ya tadinya bingung mana ruby-nya mana rumputnya berarti itu ponpinang ya enggak sana lagi lewat wanjengkel lagi nanti yang ada ada 32 rantai 12.000 pek sistem ya rencana mau di ini enggak terkejir ya garuk enggak apa dah enggak sampai modal di sambil ngomong-ngomong aja lain sambil cerita kita kan videonya ini kan namanya juga video orang pertanian enggak banyak highlight-highlight lah jadi rencana mau diganti ke apa ya rencananya ya kebulan nanti kan di bulan 11 ada itu kawan di daerah serampah panen gendruwo jadi nanti bibitnya bisa ambil dari media kita nyiapkan transport lah mungkin videonya sekedar itu aja nanti kita coba lihat hasilnya ya setelah aplikasi memupukan semoga hasilnya memuaskan ya saya pikir itu aja mohon maaf bila ada kurangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa